selamat menikmati inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan juga mereka, musuh-musuh kita semoga diberikan yang terbaik oleh Allah SWT, amin membaca doa dimulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 iya kanabudu'a iya kanasna'in syaratan mustafim syaratan alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim oke kalian bisa deal kan orang yang kalian inginkan ya bentar guys gue rapi-rapi dulu kalian bisa deal kan dengan orang yang kalian inginkan dibayangi orangnya mukanya ya so ini ada nomor 33 77 sama 00 saya pilih 77 jika adik saya pilih 33 semoga ini bisa resyonit dan membantu kita semua kalian bayangkan orang yang kalian deal kan dan membaca doa selalu semoga ini bisa membantu kita dan mencari tahu tentang keadaan orang-orang yang telah menjahati kita dan kita doakan yang terbaik untuk dari Allah ya jadi kita meminta kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing minta yang terbaik untuk mereka ya Bismillahirrahim oke kita mulai dari 33 oke kita mulai dari 33 Bismillahirrahim Bismillahirrahim apa yang mereka kita lihat kondisinya mereka dulu ya kondisinya mereka saat ini situasi dan kondisinya mereka saat ini kita ambil energi energi kamu dulu ya untuk mereka energi kamu untuk kondisinya kondisinya 3 3 energi kamu dan situasinya mereka saat ini dan apa yang mereka lakukan ke kamu musuh kamu di masa lalu dan kenapa mereka bisa lakukan ini kita lihat ini dulu oke energi kamu saat ini saat ini es of cups kamu sedang bahagia mendapati cinta kasih ya karena saat ini energi kamu yang aku ambil ya dan orang yang kamu dilkan situasi orang yang kamu dilkan saat ini ya situasinya dia banyak kebingungan terutama dalam cita-citanya dan harapannya dia disini karena ya ada suatu kejujuran atau penghakiman di dalam kehidupannya mereka saat ini dan disini aku lihat juga dia bingung untuk bisa menggapai cita-citanya itu harus bagaimana karena sebagian dari mereka kemungkinan ya baru diputuskan oleh pasangannya atau ya dia mereka ya musuh kamu ya mendapatkan keadilan disini dan mereka bingung nih ya mencari penyembuhannya bagaimana disini dan ya aku lihat kebingungan kebingungan yang mereka hadapi saat ini terutama tentang cita-citanya mereka ya mereka bingung gimana cara untuk memaafkan kesalahan mereka di masa lalu karena mereka juga bingung apa yang harus dimaafkan dan bagaimana caranya ya dari orang masa lalu ya yang membuat dia ya kondisinya saat ini ya banyak sekali kebingungan tidak ada planning ya untuk mencapai kebahagiaan ya karena dia tahu kebahagiaannya itu dengan orang masa lalu dan dia bingung untuk menyembuhkan dirinya karena saat ini ya dia mungkin diputuskan oleh pasangannya kita lihat ya ada queen of sword ya ada keadilan ini adalah karma pembayaran karma langsungnya dibayar dan ini yang membuat mereka bingung ya untuk pembayaran karmanya bagaimana karena banyak sekali pilihan dan juga dia menjadi konflik batin dalam membayar karma karena disini dia tidak ada arahan untuk menghilingkan menyembuhkan dirinya dia terutama dalam jiwanya kita lihat apa yang mereka lakukan ke kamu di masa lalu ya disini aku lihat yang mereka lakukan di masa lalu ini mereka memikirkan karirnya dan mereka mengendingkan hubungan ini ya yang mana kalian ini sebenarnya sudah saling membeli untuk kembali lagi memulai ya dan ini membuat mereka merasa ya hubungan ini harus diakhiri ya ini yang aku lihat seperti itu dan karena dia berbagi ya dengan orang lain disini yang aku lihat ya kenapa mereka lakukan apa yang mereka lakukan ke kamu ya mereka memutuskan hubungan pernikahan ya ada the ending karena dia berbagi dengan orang lain so disini sudah jelas banget makanya dia bingung dia diputuskan oleh pasangannya yang dia pikir membawa masa depan dia ya karena kan dia memutuskan kalian nih ternyata dia diputuskan lagi oleh pasangannya yang dia pikir itu membawa masa depan buat dia tapi ternyata ini adalah pembayaran karma buat dia langsung ya so kita lihat kenapa mereka lakukan ini ke kamu ya karena dia wow ini toxic ya karmic relationship dan juga bisa dibilang perjalanan twin flame karena dia merasa dia tersakiti ya ada dendam ada marah cemburu bahkan disini juga ada perselingkuhan ya mereka bingung harus memilih salah satu kita lihat ya mereka sakit hatinya dari kamu itu kenapa kenapa dia bisa sakit hati sama kamu ya karena kamu ini seseorang yang penuh keberuntungan penuh dengan kebaikan ya dan dia juga melihat kamu itu seseorang kalau dibilang itu tidak bisa melupakan masa lalu jadi mungkin dari bahasa kamu ya disini aku lihat ya itu membuat dia beban sekali ya dalam menjalani hubungan sama kalian ya karena sini penuh dengan toxic sih ya hubungannya marah dendam dan juga black magic dan dia merasa terikat dan stress dalam hubungan ini ya karena dia merasa dia terbelenggu dalam hasratnya dia karena dia kan orangnya suka kebebasan ya disini aku lihat makanya dia mengendingkan percintaan ini ini yang menutup mata karena dia ada perselingkuhan ya berbagi yang tadi aku lihat ya kenapa dia lakukan dan apa yang dia lakukan ya karena dia ada perselingkuhan seksual drugs segala macam disini dan juga black magic sehingga mereka menjadi lupa diri sehingga dia tidak bisa melihat kenyataan dan tetap melakukan hal itu ya so kita lihat apa yang kamu lakukan sama orang ini ya apa yang kamu lakukan sama orang ini 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 di masa lalu masa kini dan akan datang ya ya masa lalu kamu yang kamu lakukan yaudah bubar gitu loh yaudahlah bubar aja buat apa juga dipertahankan gitu kan hubungan ini hanya membuat sakit hati satu sama lain dan sehingga ya lebih baik bubar gitu ya kamu mintanya seperti itu dan sekarang ya kamu sudah menuju perjalanan pengalaman hidup kamu jujur nih ya kamu sudah menjaga jarak ya sama dia kan three of ones yaitu tentang long distance suatu jarak dan juga disini apa yang kamu lakukan sama dia ya kalau dibilang ini cinta segitiga bisa tapi enggak juga gitu karena kenapa ya kamu sudah ada kehancuran ya jadi kamu hanya ingin adanya the journey ya kamu ingin bebas dan ingin happy kebebasan ya dan kamu juga melakukan apa yang kamu berikan tindakan ke orang ini yaitu bebaskan aja gitu loh tidak mau dendam kamu disini kita lihat ya masa yang akan datang apa yang kamu lakukan terhadap orang ini ya kamu sibuk bekerja aja dengan apa yang kamu tanam ya kamu menanam harapanmu kamu menunggu hasilnya dengan kesabaran dan kamu disini sedang merenungi ya dalam penantian penanaman kamu disini kamu menikmati dan beristirahat sambil berpikir ya gimana caranya agar tumbuhan kamu ini bertumbuh baik ya karena kamu menyadari dari kehancuran ini kamu lelah juga dalam hubungan ini karena apa yang kamu sudah lakukan selama ini sia-sia di masa lalu dan kamu akhirnya meninggalkan hubungan ini ya dari adanya rumah tangga atau dari adanya union yang ingin menikah ya disini atau long term kita lihat karma buat mereka yang musuhmu karma buat musuhmu kita lihat jadi disini kamu ingin sukses aja udah gak mau memikirkan dia lagi karena disini aku lihat juga mengendingkan kisah twin flame yang mana kamu ingin kebebasan karena disini adanya kebahagiaan penuh dengan napsu dan juga yang membuat kamu akhirnya menanam kembali harapamu dari nol lagi ya disini kita lihat karma apa yang mereka dapat setelah memperlakukanmu buruk the king of pentacles the sun the face of pentacles ya disini the bottom of the deck dia memberikan cinta ya ingin kehidupan baru karena kan sudah ending sama kamu ya sudah ending jadi dia memulai kehidupan baru walaupun belum pasti tapi dia coba untuk fokuskan ke dalam karir dan dia juga memperjalani memperdalami tentang spiritual dan juga ada orang ketiga disini ya yang dirahasiakan so karma apa yang didapati ya karmanya dia akan menjadi lebih baik ya nantinya karena dia saat ini memang banyak permasalahan situasinya tapi karma yang akan datang yang dia hadapi adalah dia akan memulai kembali kehidupan yang baru ya dia memulai kembali mempelajari setiap detiknya setiap hitungan ini ya hitungan waktu karena dia belajar juga disini membangun situasi atau hubungan yang stabil itu harus dengan kedewasaan makanya dia coba nanti karmanya adalah ini bagus karmanya karena saat ini dia memang sedang banyak sekali kebingungan terutama dalam cita-cita dan harapan dia karena ya ada keadilan ya dari seseorang yang memutuskan dia secara sepihak dan disini banyak sekali perdebatan tentang masa depannya dia perubahan tentang masa depannya dia jadi dia belum tahu masih blank banget dan semua ini kan bisa terwujud tergantung orangnya ya kalau dianya berbuat baik akan menjadi baik ya kita lihat ya ini karmanya yang dia dapati ya kita lihat the king of pentacles ya karena dia pasrah ya pasrah pasrah apapun yang Tuhan kasih ya karena kan dia orangnya gak mau terikat maunya bebas tapi ternyata permainannya dia ini pupus ya tidak berhasil dan banyak kerugian yang dia hadapi bahkan kehilangan dari manipulasinya sehingga dia gelisah tentang masa depannya dia ya tentang kebahagiaannya dia ya kalau dia tetap dengan manipulasinya otomatis apa kebahagiaannya dia juga pekerjaannya dia ini pasrah aja dia kan kehilangan segalanya dan kehilangan kebahagiaannya juga gini termasuk kehilangan anak ya disini ya ya karena dia orangnya tidak mau diatur libra jiminae and aquarius dia gak mau diatur karena dia orangnya egois ya selalu menyombongkan dirinya kalau dia itu bisa tanpa kita tanpa kalian gitu ya disini tapi disini dia mulai mempelajari ya memulai pelajari lagi dari awal untuk bisa jatuh cinta dan saling memberi ya tapi ternyata ini membuat the ending jadi tidak ada masa depan makanya blank ya disini jadi kalau apa yang dia lakukan ya dia belajar nih tentang komunikasi dan juga belajar tentang perubahan yaitu saling memberi saling berbagi tapi ternyata itu membuat dia hampa dan ending jadi ya kalian aku lihat karmanya dia ya kalau dia selalu berbuat kejahatan selalu berbuat tidak baik kebebasan terus tidak ada komitmen otomatis dia tidak akan ada kebahagiaan pekerjaannya pun dia akan pasrah dia akan kehilangan bahkan juga apa yang dia ingin mulai dari awal itu saling memberi dan saling komunikasi dengan siapapun dia inginkan itu hampa ya ini yang aku lihat so aku kasih tentang wisdomnya clue nya ya kamu bahagia nih ice of cups ya aku ini aku kasih buat kamu yang aku lihat itu begitu ya jadi kamu disini memang sedang bahagia banget ya kita lihat ya bahagia tentang apa penasaran aku the ice of cups for you ya ya kamu bangkit bahagia ya karena kamu sudah belajar menerima kenyataan tentang pembayaran karma kamu ingin terlahir kembali ya karena kamu mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia ya jadi kalau dibilang ini sepain bisa ya walaupun kamu monafik tapi kamu belajar agar tidak terjadi seperti dia ya karena kamu menjaga jarak dari dia sehingga kamu belajar sekali tentang kehidupan kamu ya gimana caranya agar bisa bahagia yaitu membahagiakan diri sendiri dengan menerima kenyataan kalau memang sudah pisah ya pisah gitu loh jadi tidak bisa mentang-mentang dia suami kita atau istri kita tapi kita memaksa gitu udah pisah tapi dia harus bersama kita gak bisa gitu loh karena walaupun orang menikah yang mempunyai yang memiliki yang berhak itu kan Tuhan ya bukan manusianya jadi yang aku lihat disini ya kamu coba untuk menyadarkan diri kamu belajar dari kesalahan kamu di masa lalu dan kamu tetap memantau dia dalam kehidupan agar tidak sama seperti dia disini kamu mempelajari dari kesalahannya dia karena disini aku lihat dia orangnya selalu manipulasi dalam setiap keadaan dan disini juga dia karirnya menggantung dia pasrah aja karena dia orangnya tidak suka dengan komitmen ya termasuk dengan pekerjaan juga dia gak suka komitmen dan dia penuh dengan manipulasi dalam kebebasannya ini sehingga dia kehilangan apa yang dia kerjakan keberhasilannya itu hilang termasuk tentang pekerjaannya dan kebahagiaannya dia karmanya dia gelisah stres depresi karena dia orangnya terlalu egois dan sombong dan angkuh karena dia merasa dia mudah mendapatkan kemenangan dari perhatian orang banyak tanpa kamu tapi ternyata dia gelisah dari hal itu untuk mendapatkan kebahagiaan dia ingin memulai kehidupan baru yaitu dengan komunikasi yang intens internet segala macam dan juga perjalanan tapi ini memberikan dia hampa ya dalam hal yang baru ini ya karena ya itu dia dia kan hidupnya saat ini penuh dengan kebingungan kekosongan ya harapannya dia pun kosong yang aku lihat disini karena apa dari seseorang yang membuat dia adanya kejujuran sehingga ya ini adalah pembayaran karma tentang masa depannya dia yang harus ada perubahan dan ini membuat dia inner conflict ya banyaknya konflik batin antara pilihan dia untuk masa depan kita lihat wisdomnya untuk kamu ya you are light walker God needs you to shine your divine light and love like an angel upon the earth and all of its in the habitats jadi ya kamu memang bisa menyembuhkan diri kamu yaitu dengan belajar dari kesalahan pasangan kamu di masa lalu kamu memantau dia menjaga jarak disini kamu juga menjadi seseorang yang belajar tentang kesalahan dan yang aku lihat juga kamu orangnya menjadi lebih dewasa ya disini dan kamu coba untuk apa yang namanya ini menjaga battle kamu gitu ya dan kamu juga sebenarnya udah lelah sih ya udah lelah gitu dalam penunggu kamu ya penantian kamu tapi kamu yakin kamu bisa dan ya aku lihat disini kamu juga mandiri ya dalam membangun kebahagiaan kamu sendiri so kita lihat tentang dia ya wisdomnya buat dia spend time alone in the nature meditating about your desire and intention ask the angels to help you again positive perspective ya karena kan dia selalu mendoakan ya disini dan ini dia spend time alone ya dia harus menyendiri dulu nih menyadari lagi dari nol apa yang dia dapati dan dia berikan selama ini untuk dirinya sendiri dan orang lain itu apakah itu baik atau tidak karena disini yang aku lihat ya keinginan dia itu banyak ya banyak sekali itu yang membuat dia bingung dan menjadi ending jadinya karena terlalu banyak pilihan terlalu banyak keinginan oke so guys aku harap ini bisa resionit buat kamu jangan lupa di subscribe di like di komen channel aku laki tarot ms ditolong eh ditolong dibantu ya supportnya dengan no skip iklan ya guys thank you i love you halo guys ya welcome again ya di channel aku laki tarot ms hari ini aku pick a card dan ini nomor 77 wow aku suka dengan nomor 77 karena 77 itu spiritual dan tujuan hidup kita itu untuk apa ya dan tujuh itu kan ada tujuh langit tujuh lapis bumi ya tujuh lapis syurga tujuh lapis neraka ya ayat pertama quran aja kan al-fatihah tujuh ya bismillahirrahmanirrahim kita lihat energi kamu saat ini semoga ini bisa resionit dan membantu kamu jangan lupa di subscribe di like dan di komennya channel aku laki tarot ms bantu supportnya dengan no skip iklan ya guys thank you i love you oke kita lihat energi kamu bismillahirrahmanirrahim dan situasi musuh kamu ya situasi musuhmu saat ini dan akan datang dan akan datang dan kita lihat apa yang apa yang mereka lakukan orang yang menjahati kamu yang kamu dilkan di masa lalu ya dan masa kini juga ya entah itu secara mimpi karena jarak jauh bisa ya dan kenapa mereka lakukan ini ke kamu dan apa yang akan kamu lakukan ke orang ini kamu mengambil sikap apa kepada musuhmu dan karma apa yang mereka dapati dari memperlakukan kamu dengan buruk wow guys oke disini yang aku lihat dia banyak penyesalan ya karena dia mengambil tindakan memutuskan kamu secara sepihak dan dia coba untuk kuat menghadapi penyesalannya ini karena dia melihat kamu sudah bisa berdiri sendiri memaafkan mereka ya disini pada kalian sudah pernah untuk memperbaiki hubungan ini dari kebahagiaan kalian yang ada dari adanya cinta segitiga ya kita lihat energi kamu saat ini three of ones wow energi kamu saat ini kamu belajar tentang kehidupan disini yang membuat kamu memahami tentang harmoni dan juga kamu berani mengambil langkah untuk the journey kamu kamu percaya diri sekali dalam menghadapi segala rintangan walaupun itu harus melewati lautan dan disini kamu kerja keras kamu akan mendapatkan hasil apa yang kamu inginkan dan disini kamu juga memplanningkan ke depan kembali yaitu mengendebankan planning kamu untuk lebih sukses lebih sukses disini yang melihat kamu itu suka dengan adventure pengalaman pengalaman perjalanan kamu kayaknya mau ada traveling yang aku lihat disini kayaknya mau ada traveling dan kamu juga disini kamu suka dengan sesuatu yang romantis dan kamu juga ada keberuntungan yang akan kamu dapati dan yang aku lihat kamu berkembang sangat berkembang kita lihat three of ones nya buat situasi kamu saat ini karena kamu belajar tentang pengetahuan agama menjadi lebih bijak kamu juga ingin mengendingkan yang namanya orang rahasia atau cinta segitiga disini kamu juga ingin adanya traveling benar-benar ingin traveling karena kamu ingin mengilingi dunia dengan keberhasilan kamu dengan kerja keras kamu karena kamu ingin adanya memulai sesuatu yang baru yaitu dengan pernikahan ini energi kamu bagus banget dan disini kamu juga berharap belajar banyak tentang keagamaan agar kamu mengendingkan tentang rahasia tentang ambisi disini kamu ingin memulai kembali the the word ini kan the end and beginning jadi kamu ingin memulai kembali tentang ingin adanya pernikahan kita lihat situasinya dia saat ini dan akan datang the king the king of ones dia dia pintar dia pintar bicara dia memplanningkan masa depannya dia tapi belum pasti hanya memplanning tapi belum pasti itu yang membuat dia kalau dibilang playboy bisa atau playgirl pemain karena dia masih berpindah tempat dimana yang dia merasa buat nyaman dan kondisinya dia saat ini juga dan akan datang kehidupan dia itu menggantung kalau dibilang bahagia enggak kalau menggantung kan bingung mau kemana-mana masa depannya juga menggantung tidak ada kebahagiaan dan the nine of ones ini kan beda dengan yang tadi yang kartu tarot ini dia melindungi spiritnya bukan spiritnya melindungi dia jadi dia menghalangi spiritnya dia menghalangi penolongnya ya jadi dia menggunakan nafsunya karena kan ini passion ya hasrat ya jadi kalau the ones ini kan seseorang yang penuh dengan mengambil kontrol dan dia coba mengambil kontrol tentang spiritualnya enggak bisa enggak bisa dia mengatur spiritnya harus begini-begini enggak bisa itu kan alam gaib dia ingin mengatur ibaratnya dia ingin mengatur peraturannya Tuhan ya dengan hasratnya dia karena dia kan orangnya berani mengambil resiko passionnya dia ya jadi dia merasa dia yang harus mengatur spiritualnya dia enggak bisa ada juga spiritualnya yang mengatur dia agar mendapatkan keberkahan ya kalau dia menutupi spiritualnya dia tidak membuka healingnya ini kan yang aku lihat ini malah dia tidak belajar tentang masa lalu malah dia menahan ya dia menahan tentang spiritual yaitu menahan tentang belajar tentang keagamaannya dia lagi ya karena disini membuat dia tuh merasa tidak nyaman insecure jadinya ya karena disini ya kalau once itu kan seseorang yang penuh energi impulsif gitu ya jadi ya benar-benar harus dia harusnya menggunakan spiritualnya tapi disini kan enggak ya jadi dia tidak nyaman hidupnya menggantung ya untuk masa kini dan akan datang untuk orang musuh kalian ya kita lihat the king of once dia konflik batin atas apa yang dia mempunyai rencana tentang masa depan ini banyak sekali pertentangan terutama tentang pekerjaan dia dia selama ini dia ini ya yang dia karirkan yang selama ini dia rintis ini banyak sekali permasalahan sehingga dia harus memplaningkan lagi ya suksesnya itu mau kemana karena dia orangnya tidak suka satu tempat kalau orang suka berpindah-pindah termasuk tentang pekerjaan itu identik dengan orang bosenan dan dengan orang bosenan itu biasanya dia tidak bisa dipegang janjinya ya ibaratnya dia adalah player itu itu bisa termasuk ya karena energi kebiasaannya dia tidak suka yang monoton selalu ingin yang berubah-ubah makanya kehidupan dia menggantung dia pasrah kenapa karena ada penyesalan di masa lalu yang sebenarnya ya di masa lalu ini banyak membuat dia penyembuhan dan dia menyesali dengan adanya ini ya healingnya dia tentang masa lalu kenapa ya karena dia kan ingin meninggalkan orang masa lalu karena banyaknya option membuat dia kita juga ada option lagi jadi dia berpikir ya karena dia kan merasa mudah dipercaya orang tapi ternyata dengan caranya itu membuat banyak drama dan konflik sehingga banyak permasalahan dalam karirnya dia juga dan hubungan dan sekarang yang akan datang nih masalah kehidupannya dia itu menjadi digantung ya tidak ada kemajuan kenapa ya karena di masa lalu dia membuat suatu penyesalan tentang harapannya dia sebenarnya sudah sukses ya makanya sekarang dia menjadi defensif nantinya masa yang akan datang karena dia bukannya spirit yang menjaga dia tapi dia menjaga spirit dia tidak membebaskan spirit untuk mengontrol dia tapi dia mengontrol spirit gak bisa ya gaib itu gak bisa dikontrol makanya karena dia banyak trauma banyak penyesalan kesedihan bahkan disini yang aku lihat dia menjadi orang yang sangat-sangat despair ya berantakan ya dan emosionalnya juga selalu berganti-ganti stress ya kalau dibilang karena selalu berfikiran tentang masa lalu terus dia juga defensif dengan orang lain siapapun yang memberikan cinta sama dia dia kayak ketakutan sendiri kenapa karena hawa takut itu adalah hawa setan kita lihat ya dia menyesal dari keputusannya dia di masa lalu yang membuat dia banyak trauma kesedihan bahkan juga dia merasa bersalah ya dan itu membuat dia terpukul sendiri dari perbuatan yang membuat dia ini masa yang akan datang ya jadi ini adalah karma juga gitu loh jadi dia merasa menjadi orang yang defensif dan ketakutan sendiri sehingga tidak nyaman dalam hidupnya karena dia masih teringat tentang masa lalu yang dia buat ya so kita lihat apa yang dia lakukan ke kamu the death three of swords six of cups ya dia mengendingkan hubungan kalian yang sudah twin flame ya karena kalian sudah union dan kalian sudah twin flame disini dan yang aku lihat karena ada orang ketiga dia coba mengendingkan hubungan cinta segitiga ini ya karena dari hubungan twin flame ini ya disini aku lihat dan dia mengkhianati hubungan twin flame kalian ya makanya dia mengendingkan hubungan ini ya dia mengendingkan ya dengan menyakiti kalian dan itu membuat dia beban karena ada cinta segitiga makanya dia mengendingkan karena ada perselingkuhan yang dia lakukan dan dia mengendingkan kalian ini karena dia menduakan kalian ya menduakan kalian membuat kalian menjadi bingung stress depresi makanya dia membuat kalian sakit hati ya di endingkan membuat kalian depresi karena dia berbagi cinta dan kalian merasa terikat kenapa karena kalian koneksinya twin flame atas sudah berumah tangga disini ya banyak kenangan yang kalian buat dan kalian juga merasa dia dia juga merasa kalian adalah rumahnya begitu pun dia ya tapi dia gelisah ini membuat kalian gelisah juga stress depresi karena diputuskan secara sepihak oleh dia dan akhirnya hubungan ini menjadi tuh ya twin flame karena adanya dua pilihan ya dia ada dua pilihan diantara kamu dia itu ada twin flame dan juga disini ya kamu dijaga oleh spirit kamu disini dilihat dipantau kamu sudah dikasih tahu ya hati-hati karena kan dia memegang pisau nih ya untuk menanam ya cocok tanam jadi ini sebenarnya sudah tanda hati-hati ya jangan sampai kebahagiaan ini direnggut atau tercambik kembali ya karena disini tuh ya dia gelisah karena hubungan kalian adalah twin flame dia kan sudah memutuskan hubungan ini sepihak tapi ternyata hubungan ini makin dekat semakin dia memutuskan ya semakin dia cinta sama kalian semakin kalian berpisah semakin dianya makin cinta sama kalian makanya depresi dia jadi kita lihat tentang kenapa dia lakukan ini sama kalian guys kenapa dia lakukan ini sama kalian karena dia disini merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan terutama untuk kembali harapannya dia karena ya dia ada peluang baru ya yang menjanjikan tentang keuangan dan kestabilan makanya dia ternyata salah pilih ya disini di masa lalu dia berpikir sekarang kita lihat kalian dia merasa ya hubungan sama kalian sudah tidak ada lagi yang dipertahankan karena dia sudah menyakiti kalian banyak kekacauan dalam kehidupannya dia dan dia tidak tenang karena merasa beban dari adanya cinta segitiga ini dan dia coba untuk mengimbangi perasaannya dia kamu dan orang lainnya itu ya karena dia pikir kalian berdua ini kamu dan orang lain ini bisa memberikan keberkahan keberuntungan bagi dia ya karena dia orangnya greedy selalu ingin lebih dan lebih dan lebih tapi ternyata ya tidak bisa gitu loh dia akhirnya ya harus memilih salah satu gitu loh dan kamu memilih berpisah sama dia awalnya dia tapi kamu akhirnya karena disini dia harapannya ingin union tapi ternyata dia kehilangan soulmate atau twin flame nya dia disini ya dan dia sekarang berpikir terus ini membuat kamu juga merasa kehilangan dibully karena dia kenapa dia lakukan itu karena dia merasa harapannya dia sama kalian ini ya tidak ada tidak ada kesempatan tidak ada keyakinan ya disini tidak ada kepastian dia berpikirnya seperti itu ah udahlah sudah tidak ada yang bisa diperjuangkan lagi toh juga semuanya karena skandal harapan gue buat dia juga gak bakal bisa gitu loh jadi dia banyak sekali overthinking sehingga ya udahlah gue tinggalin elu gitu ya dia tinggalin kamu gelisah stress karena dia ingin memulai sesuatu kehidupan yang baru dengan orang baru ya dia meninggalkan kamu tapi akhirnya apa yang dia dapat ya dari dia meninggalkan kamu ini dia menjadi banyak drama dalam kehidupannya dia terutama dengan orang ketiganya ini yang dia anggap bisa memberikan kebahagiaan tapi ternyata dia tinggalkan juga kenapa karena dari dia meninggalkan kamu karena keuangan dia banyak depresi ya drama kekacauan dan juga banyak perkataan yang tidak baik sehingga dia coba untuk intropeksi diri ya kenapa dia lakukan itu jadi dia sekarang kalau dibilang sama orang ketiga bisa juga enggak ya karena dia coba untuk menghindar karena orang ketiganya ini selalu membuat drama so kita lihat tentang apa yang harus kamu lakukan dengan orang yang sudah menjati kamu ya disini aku lihat ada seven of ones the judgment and seven of swords yang mana kamu sebenarnya menjaga jarak ya dengan dia sangat-sangat defensif kamu juga dilindungi oleh spirit kamu disini bukan dia ya ingat ya kalau dia disini lihat nih ini terbalik kalau kamu memang twin flame ya memang mirroring kalau dia melindungi spiritnya ya enggak bisa kalau dia melindungi spiritnya ya hancurlah dia kehidupannya karena tidak kuat banyak nafsu dan hawa setan ya disini ya yang once ini amarah kesal dendam ini banyak nah spiritnya hanya mengawasi melihat karena dia merasa dia bampu tanpa spirit tapi itu membuat dia makin tidak nyaman beda dengan kamu ya kamu mempunyai ini ya nafsu ya bisa sebenarnya tapi kamu percayakan kepada spirit guetmu yaitu Allah ya ini membuat kamu nyaman sebenarnya walaupun ada ketakutan ya tentang defensif tapi kamu nyaman jadi kamu kayak orang yang yaudahlah kalau mau negosiasi mau sesuatu yang dibicarakan ayo tapi jangan memojokkan gue gitu loh ya jadi kamu ini sebenarnya mau diajak bicara sama dia tapi kamu enggak mau sesuatu yang membuat kamu menjadi terpojok menjadi orang yang ambisi makanya disini kamu yang kamu lakukan ke dia yaitu kamu wakani spiritual dan bangkit kembali menjadi seseorang yang benar-benar baru terlahir dan disini kamu ya kalau dibilang kamu memanipulasi dirimu ya tapi spirit kamu melindungi kamu sih ya kamu atau disini bisa apa yang kamu lakukan ke mereka yaudah kamu seperti seseorang yang mengambil resiko ya untuk menghindari mereka yaitu dengan membohongi dirimu sendiri yaitu menjaga jarak dengan mereka ya karena kamu ingin bangkit kita lihat seven of swords seven of ones ya kamu berani mengambil resiko disini dalam mengambil kebebasan kamu dan kamu ingin mengendingkan yang namanya kebebasan kamu ingin mengendingkan no commitment ya makanya disini kamu wakani spiritual karena kamu hancur lebur ya makanya kamu jaga jarak dengan dia hanya itu karena kamu tahu dia itu hanya datang dan pergi dan tidak ada commitment yang membuat kehidupan kamu itu hampa dan ending jadi semuanya hanya hancur so apa yang kamu harus melakukan ya jaga jarak aja disini ada adjustment yang mana kamu benar-benar harus melawan ya wow ini mirroring serius kalian ya the king of ones king of ones so kamu melawan mengikuti kata intusi kamu juga aku juga bisa kok kayak kamu ya aku juga bisa dan disini aku merancanakan masa depanku juga yaitu bangkit dengan spiritualku bukan tanpa spiritual jadi aku harus menerima kenyataan karmaku ya kamu menerima kenyataan begitu pun sama menerima kenyataan tentang karmanya kamu disitu ya jadi mengendingkan tentang rahasia disini yang membuat kamu ya menstabilkan tentang planning kamu ya kamu ikuti kata intusi kamu gue bisa kok memplanningkan masa depan gue lagi tanpa kamu walaupun sebenarnya gue masih ada rasa sama kamu tapi bukan berarti gue gak bisa gue bisa yaitu dengan spiritual gue harus ikuti kata intusi bukan ketakutan gue disini membuat gue harus mempertahankan planning gue tuh harus bagaimana karena gue ingin stabil nah makanya disini kamu coba membohongi ya adanya memakai topeng ke dia yaitu tentang planning kamu jadi kamu jangan bilang ke dia planning kamu begini 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 oh kamu mau nikah dengan ini jangan karena kamu sudah ada planning ini pernikahan ya sudah ada disini dan kamu jangan bilang jadi kamu coba untuk menutupi bukannya kita menjahati dia tapi kamu coba untuk menutupi masa depan kamu the two of ones yang mana kamu ada pilihan hidup kamu yang lebih baik untuk masa depan kamu disini ya kamu pelajari kembali ya tentang dia pelajari cara dia membohongi kalimu agar kamu belajar dan bicara sesuatu yang penuh fakta bukan tentang kebohongan karena kamu dibilang monafik bisa karena monafik itu untuk agar kamu tidak terkhianati lagi jadi kamu membohongi situasi ya karena kamu tahu dia akan datang kembali ya untuk memperbaiki hubungan ini jadi kamu benar-benar harus belajar cara dia memperlakukan kamu di masa lalu tapi disini kamu harus belajar tentang planningkan masa depan kamu jangan sampai dia datang memperbaiki dan menghianati kamu lagi jadi apa yang kamu harus lakukan kepada orang yang jahat ini yaudah kalau misalnya gini kamu susah nih jangan bilang kamu susah sama dia misalnya gini ya sayang aku tidak bisa tidur tanpa kamu aku sedih aku ini atau itu gitu kan aku tidak bisa hidup tanpa kamu jangan ya justru itu yang membuat dia bangga dan bisa memanfaatkan kamu lagi kamu kadang juga harus bilang aja ke dia aku bahagia kok tapi jangan bilang planning kamu ingin menikah dengan orang lain dengan pilihan yang nanti Tuhan beri gitu diem aja yang penting kamu jalani aja oh iya gue lagi sibuk dengan kerjaan nih misalnya dia nanya ya dan oh gue bahagia kok alhamdulillah karena Tuhan selalu sama gue dan alhamdulillah pekerjaan gue juga numpuk banyak banget yang order atau apa atau apa gitu ya agar dia tuh merasa gitu loh kalau datang ke kamu itu dengan dengan susah bukan maksudnya gini bukan dengan mudahnya jadi memang butuh proses ya ini yang aku lihat seperti ini ya guys ya so apa yang mereka dapat karmanya dari memperlakukan kamu buruk the king of pentacles the tower and the judgment ini memang aku lakukan seperti ini ya jujur ya guys aku seperti ini yang aku lakukan dan aku memang ada planning ini energi gue banget ya planning akan menikah lagi insyaallah doakan aja dan disini memang yang aku rasakan seperti itu ini bener-bener aku banget dia memang defensif saat ini dan ini pas banget beneran serius dan ini aku lakukan sekarang yaitu menjaga jarak lebih spiritual lagi memplanningkan kehidupan aku ikuti kata intuisiku pertahankan ya tentang ucapanku kalau bisa menjadikan nyata tanpa diketahui dulu dan disini terutama tentang dia jadi disini aku membohongi diriku sendiri ke dia walaupun aku masih rasa sakit hati masih ada rasa marah masih ada rasa cemburu pasti ada ya namanya seorang istri apalagi long distance yang sudah banyak sekali permasalahan tapi disini aku coba untuk belajar kembali memplanningkan masa depanku tanpa membicarakan ke dia dengan siapa-siapanya kenapa agar tidak dihianati lagi agar tidak dimanfaatkan lagi sama dia tidak dimanipulasikan lagi dengan kata-katanya dia ya kalau disini karma yang dia dapat dia akan ada kehancuran nih tentang long term dan pekerjaannya dia karena ada pembayaran karma dan juga urusan dengan hukum ya ada kehancuran ini bisa perceraian ya karena kan masa idahnya satu bulan lagi ya aku mungkin ini dan dia juga akan ada hancur dari karirnya so ini parah banget ya ya dia disini coba untuk long term karmanya dia memberikan cinta dengan siapapun tapi sia-sia guys apa yang dia berikan kepada orang lain dia datangi dengan kata-kata cintanya itu sudah tidak dipercaya orang karena ya dia ditigakan juga ya dengan orang lain karena the queen of swords ini bisa dengan mistres bisa dengan orang yang orang ketiga dan dia sia-sia karena orang yang dia hadapi setiap orang yang dia hadapi inginnya ketegasan tentang suatu keadilan dan kejujuran dan dia tidak bisa itu membuat dia sia-sia dalam memberikan cinta kepada siapapun sehingga dia menghadapi kehancuran ya tentang pekerjaan keuangannya dia ini karmanya dia yang akan dia hadapi ya kalau dia tidak memperbaiki dengan spiritualnya ya otomatis dia akan menghadapi ini ini bisa 7 tahun bisa seumur hidup semua tergantung manusianya ya kita lihat apalagi dia tidak memperbaiki tentang agamanya ya dia akan ada kehancuran dari adanya cinta segitiga komitmen yang dia banggakan dan juga keuangan disini ya karirnya dia disini dan ini membuat dia hancur lebur terutama dengan orang yang dicintai ya dia hancur komitmen dengan orang yang dicintai dengan seseorang yang dia pikir adalah empress yaitu kamu ya disini karena kamu sudah ada kesuksesan disini karena ada perceraian maka disini akan hancur semuanya karirnya keuangannya dimana masa idah sudah selesai saat ini memang kamu yang sulit dulu karena kan masa idah berjalan ya tapi ketika masa idah sudah selesai itu akan berputar balik kepada orang yang telah menyakiti kita karena kita menerima kesedihan menerima kesakitan menerima karma yaitu perpisahan yang seharusnya kita tidak mau berpisah tapi ya mau tidak tidak mau mau tidak mau harus menerima ya sebenarnya kalian juga tidak mau berpisah tapi kan mau tidak mau disini dan dia akan ada kehancuran ya keadilan ya disini tentang hubungan long term perceraian dan juga kesuksesannya dia akan ada bermasalah ya karena dia menduakan ya dia pasif dalam memberikan cinta dan sini membuat dia apa yang dia tanam semua akan ada pembayaran karma ya jadi dia harus menerima dan disini ya dia hanya bisa menanam kembali tapi banyak penyesalan yang dia hadapi yang aku lihat seperti itu ya karena dia selalu mencari tahu nih ya tentang dia berani mengambil resiko mencari tahu informasi tentang kamu kenapa kamu bisa kuat tanpa dia kenapa kamu bisa hidup tanpa dia disini ya guys disini aku lihat seperti itu dan jadi orangnya berani mengambil resiko jiwanya masih jiwa imatur pemain kita lihat tentang kamu dan dia oke disini ada to help heal this situation see the oldest person point of view with compassion jadi ya kamu lihat kesakitan orang lain itu ya pasti ada yang lebih sakit lagi lebih dari kamu walaupun kamu itu sebenarnya lebih parah gitu tapi pandang aja gitu loh jadikan itu sebuah penyembuhan kamu ya sebuah spiritual kamu oh iya dia aja punya anak ya menikah sudah puluhan tahun yang tadinya bahagia tiba-tiba berpisah bagaimana rasanya itu kan pasti sakit juga dibohongi segala macem jadi kamu belajar dari pengalaman orang lain itu untuk jadikan adalah sebuah penyembuhan kamu ya jangan nganggap kesakitan kamu itu hanya kamu sendiri yang parah enggak juga ya pasti ada orang lain juga cara kehidupan orang kan beda-beda ya jadi kita harus lebih pesifik lagi lebih keluar lagi pikiran kitanya ini untuk dia i'll meet you giving you the courage to make life change that will help you work on your divine life purpose iya seharusnya kan dia ini Mikhail akan membantu dia kalau dia ya mengingat Tuhan dan belajar tentang spiritual sebenarnya ini malaikat selalu melihat dia memantau ya memberikan keberanian untuk adanya mengambil keputusan untuk perubahan hidup itu yang bisa menolong dia bisa bekerja sama dengan ilahi tentang kehidupannya dia yang seharusnya dia miliki itu kebahagiaan tapi kan dia tidak dia mengikuti nafsu malah dia melindungi dengan nafsunya tentang spiritual beda seharusnya kan dia melindungi spiritualnya itu untuk melindungi nafsunya bukan nafsunya melindungi spiritual ya so guys aku harap ini bisa disyanyi buat kamu buat yang nomor dua dia akan mengejar kamu hati-hati karena dia parah banget banyak kehancuran tentang orang ketiga dan juga tentang karirnya disini dan kamu mendapati kebahagiaan yaitu adanya perjalanan pernikahan ya so aku harap ini bisa resyonik buat kalian jangan lupa di subscribe di like dan di komen support channel aku dengan no skip iklan ya guys thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys welcome back again kita lanjut ke yang nomor kosong kosong ya ini kayak orang sedih ya kalau dilihat-lihat ya mukanya kayak orang sedih kayak orang gitu ya nangis ya guys so kita lihat ya bismillahirrahim energi kamu situasi kamu saat ini untuk orang yang kalian dilkan semoga ini bisa resyonik dan membantu kalian jangan lupa di subscribe di like dan di komen channel aku laki tarot ms dan juga master healer tarot 777 ya dibantu dan supportnya dengan subscribe like dan juga no skip iklan thank you muah oke kita mulai dengan energi kamu semoga ini bisa resyonik dan membantu kamu ya energi kamu dan situasinya musuh kamu saat ini dan akan datang dan apa yang mereka lakukan sama kamu di masa lalu menyakiti kamu dan kenapa dan apa yang harus kamu lakukan terhadap dia dan karma apa yang mereka terima dari memperlakukan buruk ke kamu oke saat ini yang aku lihat ya dia sedang mencari cara nih kamu sudah memaafkan dia ya sudah memaafkan dia juga coba untuk kuat ya dan dia mencari cara gimana informasi untuk bisa menaklukkan kamu lagi disini tapi ternyata sia-sia perjuangan dia karena dia orangnya masih berpindah-pindah mencari kebebasan dan kenikma jadi kepuasannya dia disini ya kita lihat energi kamu saat ini energi kamu saat ini darkness banyak sekali kebingungan ketakutan halusinasi bahkan juga kamu banyak sekali ketidakstabilan dalam emosional kamu kamu juga orangnya lagi tidak nyaman yang aku lihat banyak ketakutan dan sering bermimpi buruk yang aku lihat banyak kelelahan yang kamu alami itu yang membuat kamu juga merasa banyak sekali perselingkuhan yang terjadi itu yang kamu rasakan kita lihat situasi dia saat ini dan akan datang situasinya saat ini dia memang situasinya sedang darkness juga sama kayak kamu dan dia disini aku lihat banyak sekali negatif yang dia lakukan terutama tentang sexual drugs dan juga addiction disini aku lihat the devil bahkan dia ada mental issue tentang kesehatannya dia dia orangnya juga obsesi banget dengan sesuatu yang dia inginkan dia orangnya juga ketergantungan dalam suatu hal terutama tentang sexual dan materialistis dan dia juga seseorang yang memakai black magic atau kena black magic bisa disini dia juga penuh dengan cemburu marah kesal disini dan masa yang akan datang dia akan coba untuk ada perubahan ingin move on ingin berubah dengan baik six of sword ini adalah dia ingin ada kekuatan kembali ingin meninggalkan toxic itu yaitu dengan meminta maaf ke kamu walaupun dengan cara immature dia akan coba datang meminta maaf ke kamu masa yang akan datang kita lihat tentang demunya kamu apa yang kamu takut kamu takut di ending kamu takut dia menjaga jarak kamu kamu takut diselesaikan disini karena kamu takut disakiti kamu takut untuk memulai kehidupan baru dengan orang baru kamu takut ditigakan lagi kamu takut dihianati lagi kamu takut disakiti lagi disini dan kamu takut itu adalah pembayaran karma kamu juga takut untuk membayar karma orang kalau takut membayar karma akan diberikan kesakitan lagi kenapa karena orang yang takut membayar karma itu adalah orang yang munafik orang yang tidak mau berubah orang yang tidak mau adanya menerima perubahan dalam hidup sekarang gini kita lahir dari bayi kan kita dihamili mama contoh 9 bulan kan di dalam kandungan kan keluar 1 tahun 2 tahun pasti berubah berat badan kita cara berfola pikirnya kita dan cara makannya kita 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun itu pasti ada perubahan jangkan 3 tahun dalam 1 detik pun kita bisa berubah karena kamu disini kamu tidak suka menerima takdir karena kamu takut dihianati malah dihianati lagi the devil dia dia banyak kegelapan argumentasi terus sama kamu terutama tentang spiritual dan pernikahan jadi dikit-dikit gini ya kapan sih kamu mau nikahin gue gini-gini pokoknya kamu bikin argumentasi terus sama dia dan disini membuat dia ribet banget terutama tentang spiritual tentang pernikahan komitmen jadi disini dia merasa terpenjara situasinya kalau kalau dia itu jadi masih marah kesalahan sama kamu dendam ya karena sebanyak sekali argumentasi tentang spiritual dan pernikahan disini yang membuat dia merasa stress depresi dan sakit kalau dia memikirkan itu makanya dia ingin senang-senang dulu ya kalau dia mikirin tentang kamu dan disini kamu juga tidak menerima kenyataan selalu ketakutan terus hidupnya guys kalau hidup dengan ketakutan akan selalu diiringi ketakutan terus jadi gini kita tidak pernah kita tidak pernah tahu kapan kita mati ya kalau kita takut mati ya kita bakal mati gitu loh jadi jangan pernah takut mati selama kita masih dicintai Allah selama kita masih mencintai Tuhan kita gitu ya kamu juga orangnya takut dihianati malah dihianati jadi sugesti sendiri ya kita lihat dia ingin move on makanya dari pikiran toksik ini sebenarnya karena dia depresi juga dia juga banyak kebingungan dalam situasinya dia kita dapat saya datang buat dia masuk karena dia belajar belajar tentang apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya dia terutama selama dia melakukan sesuatu yang buruk dan dia coba unduk healing itu bagus kartu dia ya yang takut itu kamu ini membuat dia jadinya takut juga yang tadinya dia gak mau selingkuh karena kamu cemburuan ini kan cemburu nih banyak sekali ketakutan ilusi ya orang kalau ilusi kan ya masang topeng sendiri gitu loh jadi kamu takut kenyataan gitu loh jadi setiap hubungan itu pasti ada perselingkuhan tidak mungkin tidak ada bisa perselingkuhan dengan karena uang bisa perselingkuhan karena cinta lain ya disini dan perasaan makanya dia belajar sekali nih tentang kehidupannya dia terutama tentang toxic ya karena dia sebenarnya masih berharap untuk bisa ketemu sama kamu lagi ya dia ingin memperbaiki tentang kesetiaannya dia the night of ones the night of pentacles disini dia coba untuk menjadi seseorang yang benar-benar itu bisa dipercaya dan dia juga coba untuk belajar tentang kesetiaan sebenarnya dia ingin meminta maaf sama kamu sebenarnya dan dia akan kembali sama kamu dia sudah berpikir masa yang akan datang karena dia tahu kamu mencintai dia dia pun sama tapi dengan caranya kamu ini akan membuat dia jauh lagi jadi ketika dia kembali kamu jangan ketakutan dia akan selingkuh kalau memang dia mau selingkuh yaudah gitu loh lepaskan aja atau juga nanti Tuhan memberikan permasalahan karena dia masih berpikir apakah dia harus kembali sama kamu atau enggak karena dia memang ada orang ketiga jadinya karena perselingkuhan terus kamu takut dia selingkuh malah selingkuh benar halusinasi terus jadinya menjadi kenyataan halusinasi baik-baik aja disini kita lihat tentang apa yang dia lakukan ke kamu ini masa yang akan datang dia akan seperti itu ya ya tuh karena dia orangnya jadinya gini loh kamu takut nih ini ini hawa kamu ya energi kamu saat ini kamu selalu ketakutan karena kamu ada pengalaman disakiti sekarang gini kehidupan itu kalau tidak ada sesuatu yang buruk kita tidak akan belajar terutama kalau kamu gak belajar selalu akan disakiti terus orang belajar pun masih tetap disakiti ya kenapa karena itu bisa membangun tentang empati membangun tentang rasa ikhlas rasa ketulusan dari rasa ikhlas dan ketulusan itu akan menjadi spiritual kenapa karena lebih memahami perasaan dan memahami dan percaya akan kebesaran Tuhan ya jadi bergantung 100% bahkan lebih kalau bisa kalau ada 1000% atau gimana lebih gak apa-apa itu malah bagus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan karena disini kenapa apa yang dia lakukan sama kamu iya dia mencari orang lain karena dia ingin kebebasan ingin itu ya dia mengkhianati hubungan ini sama kalian ya twin flame dan karena dia ada pilihan dan dia memakai topeng untuk mencari kebahagiaan dia sendiri karena dia merasa kamu itu selalu mengengkang dia dan selalu berpikir negatif hingga akhirnya dia melakukan negatif dan dia berani mengambil resiko untuk meninggalkan kamu karena dia gak mau komitmen jadinya dan walaupun dia penuh penyesalan dalam meninggalkan kamu itu ya dia tahu karena ada perceraian atau perpisahan dalam long term kamu atau union kamu karena disini dia ingin adanya kebebasan dan kepuasan dalam mencari perhatian orang lain ya dia bertaruh disini tapi dia masih mempertahankan hubungan ini sama kamu karena dia ego dia ingin menyombongkan diri mendapatkan perhatian dengan orang lain tapi dia disini masih menstabilkan hubungan kamu dia akan datang dia masih menjaga walaupun disini dia bertaruh ya tentang kamu dan orang ketiga kita lihat kenapa dia lakukan itu karena dia merasa kehilangan kehilangan ini ya jati dirinya dia ya disini dan dia juga merasa kamu gak terlalu peduli dengan perasaannya dia disini dan dia tahu dia terlalu akan skandal ini kenapa dia lakukan karena ya kamu tidak memahami perasaan dia kamu selalu membuli dia yaitu dengan kecemburuan kamu dan selalu mencari kesalahan tentang dia yang sehingga ya dia terkadang menjadi imiter terus dia meminta maaf terus meminta maaf terus itu membuat dia merasa tidak dihargai sehingga ya udahlah dia juga menyesali karena trauma ya itu membuat dia keras kepala untuk mengambil keputusan sendiri kalau dia pikir ya gue bisa kok seperti itu dan disini dia coba untuk mengikat kamu kenapa dia lakukan ini karena dia juga sebenarnya ingin mempertanggungjawabkan hubungan ini sama kamu dan juga orang ketiga yang dia hadapi sekarang karena keuangan dan itu membuat dia banyak sekali pertengkaran sebenarnya dengan orang ketiga juga karena dengan status orang ketiga ini meminta status dengan dia dan itu dia lagi bingung ya untuk menanam statusnya ini bagaimana karena dia juga konflik batin ya karena dia masih ingin mempertahankan kamu disini yang dia lihat dia coba menanam tentang keuangannya dia ya jadi kenapa dilakukan itu karena dia menanam harapannya dia terutama tentang fondasi keuangan yang membuat dia menutup mata tentang kenyataan ya kalau dia ya mau tidak mau harus menduakan kamu disini dan dia juga sebenarnya bingung memilih ya dalam harapannya dia yang dia tanam ini kenapa ya karena dia harus mengambil keputusan salah satu dan dia masih bingung kenapa dia lakukan itu karena dia masih menaruh harapan sama kamu ya kita lihat tentang apa yang kamu harus lakukan terhadap orang ini wow the justice the eyes of ones and the hermit exactly kamu harus interpeksi diri ya lakukanlah keadilan dan kejujuran kalau memang kamu tidak merasa nyaman dengan dia dan tidak mau digantung hubungan kamu sama dia kamu harus interpeksi diri dekatkan lagi kepada Tuhan kenapa kamu ketakutan kehilangan manusia ya yang membuat kamu banyak penyesalan dan membuat kamu banyak sesuatu yang menjadi orang yang negatif terus dalam pikiran kamu ya lakukan keadilan bukan hanya untuk dia juga tapi untuk diri kamu sendiri ya itu kenapa ya Tuhan kenapa sih aku selalu takut kehilangan manusia gitu kenapa aku tidak takut kehilangan engkau ya Allah tapi kenapa aku takut kehilangan manusia pertanyakan itu ya karena disini yang kamu harus lakukan ya nanti bisa ngebunuh diri kamu sendiri kalau kamu terlalu banyak mikir ya kalau kamu terlalu banyak pilihan dan penyesalan jadi kamu harus mengendingkan penyesalan ini yaitu dengan ya memutuskan hubungan ini dengan dia kalau memang ini pembayaran karma yaudah diputuskan aja gitu loh ya di endingkan dan anggap ini adalah pembayaran karma kamu harus bisa mengoreksi diri dan disini kamu harus bisa kuat menghadapi hidup ini terutama kamu harus bisa membahagiakan bertemu dengan orang-orang sekeliling kamu jangan sampai kebahagiaan ini menjadi perselingkuhan ya jangan sampai karena disini kamu akan ada perjalanan kamu akan bertemu orang banyak ya kamu bilang aja ke orang yang jahat kamu Alhamdulillah aku bahagia dan sekarang aku bisa menemukan kebahagiaanku dengan keluarga jangan bilang kamu ketemu dengan seseorang yang membuat kamu bisa jatuh cinta jangan nanti dia akan sakit hati itu membuat dia akan lebih menyakiti kamu ya karena disini kamu harus koreksi diri kamu harus menjaga rahasia kamu juga ke dia planning kamu apa jadi apa yang kamu inginkan cita-cita kamu ide-ide kamu jangan kamu bilang ke dia semua kamu harus tutup diri kamu juga dan koreksi diri kamu disini kamu juga harus belajar dewasa dalam mengambil keputusan memulai kehidupan yang baru lagi dengan kepintaran kamu dengan cinta baru hasratnya jadi kamu harus menerima kenyataan seseorang itu tidak akan bisa seumur hidupnya kecuali orang yang diambil nyawanya pun kan tidak akan seumur hidupnya sama kita dan kamu harus berani mengambil resiko dalam mengambil kebebasan kamu ini jangan sampai melukai orang lain juga kamu harus berpikir lagi jangan sampai kamu mengambil sesuatu tindakan menyakiti orang lain juga dan itu tidak baik kita lihat karma dia wow wih serem dia karma kamu karma terima takdir ya disini so disini karma yang dia dapat dari memperlakukan kamu dengan buruk dia akan tersakiti sendiri ya dengan perbuatannya dan ini membuat kehidupan dia menggantung tidak ada kemajuan ya ini takdir dia ya atas dua pilihannya dia yang menjadikan dia bingung yang mana yang terbaik dia harus pilih ya karena dia banyak sekali pilihan dalam kehidupan dan dia harus endingkan pilihan ini artinya dia tidak ada sama sekali pilihan nantinya ya makanya dia akan kembali ini sama kamu ya karena mau tidak mau ya dia merasa terbunuh dengan perbuatan dia sendiri dari keangkuhannya dari kepintarannya karena dia mendapat kabar ya karena kan orangnya suka menaklukkan siapa saja yang menurut dia menarik karena ini membuat dia ya dia diduakan juga dengan orang yang dia duakan orang ketiganya dia diduakan juga begitu pun dengan kamu karena kamu sudah mulai mau berani membuka hati dengan orang lain mau tidak mau ini adalah takdir kamu sakit hati mengendingkan sakit hati tapi kamu juga harus membuka sakit hati itu dengan ya udahlah lembaran baru menerima takdir ya disini makanya hidup dia akan menggantung tidak ada kemajuan dia harus pasrah apapun yang terjadi ya kehancuran guys ya disini dari permainan dia sendiri yang banyak manipulasi yang membuat dia merasa hancur dan nebur dari the devil ya karena disini yang aku lihat dia akan memperjuangkan untuk dapati kamu ya the six of ones memperjuangkan mencari perhatian untuk datangi kamu lagi karena melihat kamu sudah sukses dan dia menganggap kamu itu adalah soulmate nya dia dan dia coba untuk mengikat kamu lagi dengan cara kekuatannya dia yaitu spiritualnya dia karena dia belajar disini yang aku lihat ada healing dan disini yang aku lihat juga kamu malah memutuskan dia jadi gini udah deh gak usah datang lagi kehidupan gue gue udah bangun ya gue udah terlahir kembali gue udah kuat dan gue nerima karma gue dan gue putuskan dengan keadilan gue mau awakening lagi gue mau terlahir kembali jadi disini yang aku lihat kamu yang malah lebih tegas tadinya kamu kan ketakutan kamu masih ketakutan ini tapi nanti masa yang akan datang kamu akan berani mengambil keputusan ya menerima kenyataan kita lihat energinya kamu dan dia wisdomnya no conditions aren't favorable right now white or look into another person option and ask the angels to help goet and confront you jadi gini kamu kan penuh orangnya banyak banget halusinasi ya berpikirannya negatif terus dan sekarang ada demun dan kamu ilusi terus halusinasi aduh kira-kira dia selingkuh gak ya kita malah selingkuh beneran guys jadi biarin aja lah dia singkuh kalau memang jodoh ya gak bakal kemana itu gak bakal selingkuh ya gak bakal selingkuh kalau kalian aduh tadi sama cewek ini sama cowok itu malah bener selingkuh tapi kalau kalian biarin deh dia sama cowok manapun juga selama dia menjaga korematannya selama dia menjaga cintanya dan kembali sama gue kalau memang jodoh kenapa dan juga nanti juga baik sendiri yang mempunyai perubahan kan Allah Tuhan ya jadi disini kamu memang belum waktunya belum sekarang ya kamu bisa membetulkan keinginan kamu tunggu aja dan sabar dan kamu harus bertanya kepada Allah untuk mengirimkan malaikatnya untuk menolong kamu dan membuat kamu nyaman ya dan karena selama ini kamu jauh dari Tuhan dan disini time out you have been so busy taking care of everyone else but now it's time to stop and take care of you dia sebenarnya kan sekarang lagi banyak nih digandrungin dengan orang-orang ya dan dia lagi happy-happy mengikuti nafsunya tapi ternyata disini dia akan berhenti sendiri kok karena ada six of swords dan dia akan coba untuk berhenti sendiri dan coba untuk peduli tentang dirinya karena dia sudah inginkan kedamaian nantinya ya so guys thank you so much for anybody aku harap ini bisa membantu jangan lupa di subscribe di last end di komen di channel aku laki terot ms dan bantu support dengan no skip iklan thank you i love you so much guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati